Terima kasih. Sebagaimana lagu yang baru saja kami nyanyikan, biarlah ini bisa benar-benar menjadi apa yang menjadi kerinduan hati kami. Dimana kami mau benar-benar menyerahkan hidup kami untuk bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kami menyerahkan hidup kami, kami pun juga menyerahkan tubuh kami untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu ajar kami Tuhan melalui kesempatan hari ini, agar kami bisa sungguh-sungguh memahami bagaimana kami bisa menyerahkan tubuh kami untuk kemuliaanmu. Bagaimana kami bisa mengucap syukur atas tubuh yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa memberikan itu kembali kepadamu. Ajar kami bagaimana cara kami untuk bisa memuliakan Tuhan melalui tubuh kami, bagaimana kami bisa bersuka cita, bersyukur untuk tubuh yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan waktu ini, kami menyerahkan diri kami, kami memohon kasih karuniamu, kami memohon agar Tuhan berikan kelembutan hati, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dan juga kami mau melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat pagi teman-teman, menjelang siang ya. Saya mau buka ini ya, powerpoint. Nah, jadi tema kita hari ini adalah Grateful for My Body. Judul tema yang diberikan oleh contoh Yohana ini, kita membahas tentang bersuka cita, mengucap syukur untuk tubuh kita. Jadi contoh Yohana, mau mengajak teman-teman dan mengajak aku untuk bisa bersyukur untuk tubuh kita, untuk badan kita. Yang kesannya gampang, kesannya bisa dijalankan, tapi kayaknya kalau kita udah ketemu kaca, kita udah liat timbangan, kayaknya susah juga gitu untuk dilakukan. Susah juga untuk bersyukur gitu ketika kita melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Bener gak sih? Apa cuma aku doang? Ngalamin gak sih teman-teman? Apalagi teman-teman nih kayaknya kan masa-masa usia SMP-SMA kali ya, usia-usia remaja begini kan, udah mulai tuh ngalamin yang namanya insecurity dalam hal fisik gitu kan. Misalnya teman-teman yang di sekolah, yang cowok-cowok udah tinggi, kok gue masih pendek gitu. Jadi dianggapnya culun sendiri gitu kan. Terus apalagi ada yang suka kedapatan julukan yang sebenarnya ngebully gitu kan. Si item, si cadel gitu, si gigi maju gitu kan. Jadi makin insecure gitu kitanya. Bukan bisa lebih mudah bersyukur, tapi malah jadi makin insecure. Yang terjadi, kita malah berharap tubuh kita ini berubah. Kita berharap bisa mengubah bentuk muka kita. Kita berharap bisa mengubah bentuk tubuh kita. Ketimbang bersyukur untuk tubuh yang Tuhan berikan. Ya gak sih? Atau sekarang ngerasa, enggak saya udah bersyukur banget nih sama tubuh saya. Ada yang ngerasa gitu gak? Kalau banyak yang bersyukur, gak jadi kotban saya udah bisa semua ya. Nah kita mungkin malahan lebih sering kayak, aduh andai gue kayak si A tuh. Matanya bagus banget. Sedangkan aku kok matanya sipit banget gitu kan. Atau matanya gede sebelah nih gitu. Coba kalau aku kulitnya lebih putih. Coba kalau aku gak jerawatan dan lain-lain. Lebih banyak kita mengeluhkan apa yang ada pada diri kita. Jadi akhirnya sulit bersyukur dan ngarepin punya bentuk yang lain gitu. Nah sekarang jadi gimana nih? Gimana kita bisa bersyukur teman-teman? Dengan cara apa kita bisa bersyukur? Nah itu yang akan kita pikirkan bersama-sama hari ini teman-teman. Tapi kita akan memulai perundungan ini dengan pertanyaan, Mengapa, mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus bersyukur atas tubuh kita? Coba ada yang bisa menjawab? Kalau gak bisa jawab ada yang mau nebak-nebak gak? Hari ini banyak ini aja ya, banyak kayak diskusi aja ya. Maksudnya dua arah gitu. Supaya aku juga tahu teman-teman kayak gimana pandangannya gitu. Nah ada gak yang mau mencoba menjawab, Kenapa sih kita harus bersyukur untuk tubuh kita? Siapa itu? Eh ini apa dari Kevin? Mau apa izin jawab aja gitu. Karena ya sudah diciptakan Tuhan sebegitu rupa gitu, Yang spesial jadi harus dijaga misalnya. Oke, kalau kata Kevin karena kita manusia gitu terutama, Kita diciptakan sebegitu rupa oleh Tuhan, Jadi harusnya dijaga gitu ya. Thank you Kevin. Ada lagi gak teman-teman? Ada yang jawab di chat itu contoh? Oh, aduh aku katro banget nih. Gimana dong gak bisa? Bacain dong tolong. Aku bacain ya. Ada dari Julian, Karena tubuh kita ciptaan Tuhan. Iya, thank you. Jadi yang tadi Julian dan Kevin itu bilang, Benar gitu ya. Karena kita kenapa harus mengucap syukur? Soalnya tubuh kita ini adalah ciptaan Allah. Dan semua ciptaan Allah itu baik. Pernah denger gak di Alkitab tertulis semua ciptaan Allah itu baik? Ada di mana teman-teman? Kejadian. Kejadian berapa? Ayo, kejadian berapa? Kejadian 1. Kita coba buka. Alah lihat di ayat 4 ya. Ya, kata Eugenia. Tahapan ciptaan, betul. Kita lihat di ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik. Terus ada lagi gak kata-kata Allah melihat bahwa apa itu baik, ciptanya baik. Ada lagi gak di ayat berapa lagi? Teman-teman coba baca. Ayat 12. Ini contoh Yohana apa? Yohana yang lain sih? Contoh Yohana ya? Ya, ayat 12 ya. Dikatakan Allah melihat bahwa semuanya baik. Nah, teman-teman juga bisa nanti temukan di ayat 18, di ayat 21, di ayat 25, di ayat 31. Itu dikatakan Allah melihat semuanya itu baik. Malah di ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi memang dari awal kejadian ini kan kitab pertama kan di alkitab gitu. Dan di pasal 1 nih, ciptain sesuatu asal-asalan. Aku kedengeran gak? Soalnya kayaknya wifi-nya. Oke, Allah itu gak pernah menciptakan sesuatu itu asal-asalan. Gak pernah setengah jadi. Gak pernah tuh waktu menciptakan kesenggol terus jadi miring, jadi pengkok gitu. Gak pernah teman-teman. Jadi semua yang diciptakan Allah itu sudah dipikirkan baik-baik, dirancang baik-baik, dan semuanya nampak indah di mata Tuhan. Nah, teman-teman sekarang yang ada di GKY Panemang ini, percaya gak sama yang ditulis oleh kejadian satu itu? Ini Musa yang tulis kitab kejadian, percaya gak sama apa kata Musa? Bahwa yang diciptakan oleh Allah itu semuanya baik. Percaya? Jadi teman-teman semua setuju ya dengan konsep ini ya, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu sungguh amat baik bahkan ya. Nah, tapi terus pertanyaannya kenapa kalau kita percaya sama yang dikatakan oleh akitab, kenapa kenyataannya hari ini kalau kita lihat kok banyak yang gak baik teman-teman? Mohon maaf, ada baby yang lahir tidak sempurna. Kayak siapa yang terkenal itu Nick-Nick. Nick apa ya namanya? Itu kan dari lahir kan? Gak sempurna gitu. Atau ada yang dari lahir bibirnya sumbing misalkan gitu. Gak punya kuping misalkan gitu. Kenapa dari kita masih menemukan hal-hal seperti itu? Ketika kita baca kitab katanya semua yang diciptakan itu baik. Lalu kenapa kalau kita lihat teman kita di sekolah, matanya minusnya tebal banget. Dari kecil matanya udah minus. Atau gak usah jauh-jauh deh, gak usah ngeliat orang lain. Kalau kita ngaca nih, kalau kita nimbang, kita ngeliat tubuh sendiri juga gak ngerasa bagus. Kulitku hitam, mukaku jerawatan, gigiku maju, badanku gemuk. Kita gak bisa melihat itu indah. Jadi sebenarnya yang akitab katakan itu benar apa enggak teman-teman? Ngerti gak pertanyaannya? Kalau akitab bilang apa yang diciptakan ala itu baik, loh kok yang kita lihat enggak ya? Kenapa ya teman-teman ya? Apa akitab bohong? Atau apa yang salah nih? Kalau Eugenia bilang katanya karena kita masih membandingkan keindahan dunia, bukan keindahan versi akitab. Nah, keindahan versi akitab seperti apa Eugenia? Atau teman-teman lain juga ada yang berusaha mau mencoba menjawab enggak. Kenapa akitab bilangnya baik, tapi kalau yang kita lihat enggak atau enggak baik. Kenapa tuh ya? Apakah akitab berbohong? Nah, teman-teman, akitab itu gak bohong. Yang ditulis oleh akitab, yang dikatakan di dalam akitab itu benar bahwa apa yang diciptakan Tuhan itu baik. Tapi jangan lupa, akitab itu kan gak berhenti cuman sampai kejadian 1 dan 2 ya. Masih panjang tuh kisahnya. Dan di kejadian 3, itu ada terjadi apa teman-teman? Ayo, ini cerita sekolah minggu loh. Di kejadian 3, terjadi apa? Manusia jatuh ke dalam dosa, kata Clarissa. Nah, jadi ketika Allah menciptakan semuanya itu baik, itu saat manusia belum jatuh dalam dosa. Tapi begitu di kejadian 3, terjadi manusia jatuh dalam dosa, ternyata dampak dosa efeknya itu luar biasa merusak ciptaan Allah. Benar-benar dampaknya itu sangat parah. Contoh yang tadinya Allah menciptakan tanah itu kan subur, gembur, eh jadinya gersang. Sering ditemukan banjir sekarang, tanah longsor, atau vokano dan sebagainya lah gitu ya. Akhirnya yang tadinya baik berubah jadi gak baik karena dosa. Tapi gak cuman itu teman-teman, ternyata dampak dosa itu juga menyusup sampai kepada diri manusia, kepada kita. Jadi jangan heran kalau melihat orang terlahir tidak sempurna. Karena itu sangat mungkin terjadi. Karena kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Dan manusia itu mau orang Kristen sekalipun itu gak imun daripada dampak dosa itu. Jadi kalau ada yang terlahir tidak sempurna, artinya bukan Allah yang dengan sengaja mendesain orang itu tidak sempurna. Tapi dia mengalami itu karena dia mengalami yang namanya dampak dosa itu. Desain Allah terhadap masing-masing kita itu semua baik. Tapi karena dosa, kita mengalami cacat. Karena kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa itu. Dosa itu membuat apa yang baik menjadi rusak. Ini aku membagi. Jadi ada dua. Kita bisa melihat setidaknya dalam konteks tubuh manusia dampak dosa itu. Kita bisa melihat di eksternal tadi yang aku sempat singgung. Jadi kondisi fisik atau sempurna itu mengalami cacat. Kemungkinan ada bayi yang terlahir tidak sempurna atau cacat. Itu mungkin saja terjadi. Atau kita yang sekarang bisa mengalami sakit-penyakit itu mungkin saja terjadi. Itu kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Begitu teman-teman. Nah, tapi ternyata bukan cuma itu. Ada yang lebih parah lagi teman-teman. Selain kondisi fisik yang kena dampak dosa, Ternyata yang lebih parah yaitu hati kita, pikiran kita, Semua juga terkena akan dosa. Dan akhirnya manusia lebih mengutamakan keinginan daging. Perasaan kita, pikiran kita, hati kita itu akhirnya membenci apa yang baik di mata Allah. Coba teman-teman baca dari Yeremia 17, ayat 9. Mungkin aku minta tolong aja ya. Michelle Beryl, boleh tolong bacain nggak? Yeremia 17, ayat 9. Tetapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu? Hatinya sudah membantu. Apakah yang dapat mengetahuinya? Thank you, Michelle. Nah, jadi teman-teman, itu hati kita, pikiran kita itu sudah jatuh di dalam dosa. Jadi, sekalipun Tuhan menciptakan yang baik, tapi kita itu menolak yang baik itu. Kita nggak suka sama yang baik itu. Bisa ada lagi nggak yang bacain? Roma 7, ayat 18. Oke, aku bacain ya. Roma 7, ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Nah, dilanjutkan lagi di selai 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, teman-teman, karena dosa, akhirnya semua yang ada di dalam diri kita, itu tuh jadinya akhirnya nggak baik gitu. Karena dosa. Jadi, kita membenci apa yang sebenarnya baik di mata Allah, tapi kita nggak suka, kita benci. Nah, ini maksudnya apa nih? Kalau misalkan kita melihat di bagian yang internal ini, bagian perasaan pikiran itu. Maksudnya gini, jadi mungkin aja kita sebenarnya terlahir itu baik-baik aja, kita terlahir itu sempurna, tubuh kita normal, nggak ada yang salah, tapi teman-teman sebel sama tubuh teman-teman. Teman-teman sebel ngelihat tubuh teman-teman, kok aku gede banget ya, gitu. Beda sama teman-teman yang seumuran aku, kok semuanya langsing-langsing. Kok cuma aku yang besar? Teman-teman sebel, padahal nggak salah. Nggak ada yang salah dengan tubuh yang lebih besar. Kok aku mataku jelek banget ya, terlalu sipit. Pengennya belok dong kayak temanku yang lain. Kok hidungku gede banget ya, maunya kayak si A dong yang hidungnya mancung. Dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita bisa punya perasaan seperti itu? Itu karena dosa. Kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan memberikan bagi kita. Bahkan, ada orang yang terlahir normal, tubuhnya normal, nggak ada yang salah di dalam tubuhnya, jenis kelaminnya normal. Misalkan dia terlahir dengan laki-laki, punya jenis kelamin yang utuh, yang normal. Tetapi dia merasa, aku ini perempuan. Aku ini pengen jadi seorang perempuan. Lebih suka pakai rok, lebih suka pakai lipstick, dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Karena dosa itu memasuki perasaan kita, pikiran kita, hati kita. Dosa membuat kita tidak menyukai hadiah dari Allah bagi kita. Dosa membuat kita membenci tubuh yang Tuhan berikan untuk kita. Saya bacakan dari Markus ya, teman-teman ya. Teman-teman juga boleh buka dari akitab teman-teman. Markus 7, ayat 21-23. Sebab dari dalam, dari hati orang, itu timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakaan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri, hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam. Yang keluar itu adalah kebencian. Kita tidak suka sama apa yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat, teman-teman. Ada dua dampak dosa. Itu pertama, dosa bisa merusak kondisi fisik seseorang. Orang bisa lahir dengan tidak sempurna. Itu yes, itu karena dampak dosa. Bukan karena Tuhan menciptakan seperti itu. Tapi kedua, dosa juga merusak apa yang ada di dalam diri manusia, yaitu hati, pikiran, perasaan. Sehingga membuat seseorang yang sebenarnya normal, tapi dia membenci apa yang normal itu. Dia membenci apa yang baik-baik aja itu. Nah, ini semua akibat dari dosa. Teman-teman ngerti ya? Ada dua di sini. Jadi ada yang bisa memang mengalami tubuh yang tidak sempurna. Atau sebenarnya mengalami tubuh yang sempurna, tapi kita enggak suka sama tubuh kita itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau kita udah tahu nih yang terjadi, aku bisa mengalami seperti ini karena dampak dosa. Maka apa yang harusnya kita lakukan, teman-teman? Yaudah, biarin aja deh. Emang udah terlanjur berdosa kan kita. Kalau gitu, yaudah, ikutin aja apa kata hatiku. Kalau sebenarnya tubuhku normal, tapi aku ngerasa gendut, yaudah, ikutin perasaan aku. Maka aku mati-matian diet, kagak makan sampai pingsan. Mati-matian diet sampai nanti akhirnya ngalamin bulimia, makin kurus, makin kurus, makin kurus. Jadinya enggak sehat. Karena aku ngerasa aku kegendutan. Apakah seperti itu? Kalau kamu terlahir dengan normal, tapi kamu ngerasa mukamu jelek, yaudah, ikuti kata hatimu. Maka kamu nabung bertahun-tahun untuk bisa operasi plastik. Supaya bisa cantik kayak siapa? Kayak Kelly Jenner, misalkan gitu. Apakah begitu? Atau, oh, katanya kalau aku merasa enggak cantik, itu karena perasaanku berdosa. Jadi sekarang aku harus telan mentah-mentah deh. Meskipun aku ngerasa enggak cantik, tapi aku harus telan mentah-mentah, aku bilang aku cantik, aku cantik, aku cantik. Aku tidak jelek, aku tidak jelek. Kalau misalkan kita di kaca, aduh, aku ngerasa aku tuh gendut ya. Tapi kata contoh Nessa, aku ini ciptaan Tuhan yang baik. Jadi aku terima, aku ini enggak gendut, enggak usah diet, enggak usah diet. Makan aja sesuka hatiku. Jangan denger apa kata orang, tapi percaya kalau Tuhan itu menciptakan aku baik. Apakah seperti itu, teman-teman? Yang mana yang seharusnya kita lakukan? Gimana sih praktisnya kita mensyukuri tubuh kita, teman-teman? Tadi, sorry, ada yang mau jawab ya, kayaknya. Sorry, tadi ke ini. Siapa tadi ya? Jadi gimana, teman-teman? Seketika kita sudah mengerti, oh ternyata aku bisa mengalami ini karena ini adalah dampak dosa, makanya yang harus kita lakukan bagaimana? Supaya kita bisa benar-benar bersyukur dengan tubuh kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Kalau kata Kevin, nerima aja. Julian, Stefanus juga terima aja. Jadi meskipun ngerasa jelek, tapi terima aja gitu ya. Kevin dan Julian. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah di dalam tahap bersyukur. Nah, kita sekarang sudah di dalam tahap mengerti bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang berdosa, maka perasaan kita ini juga berdosa. Maka artinya, teman-teman, kita nggak bisa lagi percaya sama perasaan kita. Kita nggak bisa lagi percaya sama hati kita. Kita nggak bisa percaya lagi sama apa yang menurut kita itu benar. Karena semua keinginan hati kita itu udah lagi nggak suci. Udah lagi nggak benar. Bahkan jauh dari itu. Paulus mengatakan dalam Roma 1, bahwa pikiran mereka itu jadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh itu menjadi gelap. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia yang fana. Di Amsal 4 ayat 23 juga dikatakan apa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sekarang kita harus sadar nih, teman-teman, bahwa akibat dosa, manusia kita itu memiliki keinginan dan hati yang kacau. Dosa itu membuat kita melakukan apa yang bertentangan dengan natur yang seharusnya. Jadi jangan ikutin apa kata perasaan kita. Tapi kita harus ingat, dan kita harus kembali ke salib, teman-teman. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang ke dunia, sudah mati dan bangkit memenangkan kita dari dosa. Jadi pada dasarnya saat ini, kita ini udah menang dari dosa. Kebangkitan Yesus itu menjamin pembaruan spiritual manusia. Dan ketika Yesus bangkit dari kematian, dia memiliki kualitas kehidupan yang baru, yaitu kualitas kebangkitan hidup. Dan Yesus mau kita, manusia, juga menerima tuh kualitas yang sama. Kehidupan yang baru itu juga. Cuman memang kondisinya kita masih hidup di dunia yang berdosa kan. Jadi sampai sekarang, kondisi tubuh kita ini nih, belum langsung merasakan dampak dari kebangkitan Yesus. Tapi, hati kita, jiwa kita itu sudah menghidupi kehidupan yang baru. Jadi memang kita masih mengalami cacat, kelemahan tubuh, kematian. Tapi jiwa kita itu sudah diperbaharui oleh kebangkitan Kristus itu. Jadi dengan tahu, kalau Yesus sudah menebusku, sekarang tuh aku udah bisa say no to sin. Udah bisa menolak dosa. Aku sudah diberikan kekuatan oleh roh kudus untuk berkata, tidak sama keinginan dagingku. Dan berkata, iya, kepada firman Tuhan. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus taat sama firman Tuhan. Nah, jadi dengan kita mengingat bahwa Yesus itu sudah menebus tubuh kita, seharusnya sekarang kita menghargai tubuh yang diberikan oleh Allah. Manusia perlu mengerti bahwa memang benar sampai saat ini kita masih mengalami penderitaan, tetapi gak berarti kita bisa senak-enaknya melakukan tubuh kita sesuai dengan pilihan kita. Tapi kita harus taat bertanggung jawab sama apa yang Tuhan kasih buat kita. Kenapa? Kenapa kita harus bertanggung jawab sama apa yang Tuhan kasih? Karena tubuh ini pemberian Tuhan. Dan Tuhan kasih ke kita tuh bukan cuma-cuma, tapi memang harus dipergunakan untuk kemuliaan dia. Sama kayak teman-teman yang dapat talenta bisa nyanyi gitu kan. Itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan gitu. Sama teman-teman yang dapat talenta pinter, kepintaranmu itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga dengan tubuh. Tubuh diberikan itu ya bukan cuma sekedar jadi kendaraan bagi kita, tapi kita perlu pertanggung jawabkan kepada Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah sekarang pertanyaan, contoh tanggung jawabnya kayak apa nih? Bagaimana kita bertanggung jawab dengan tubuh kita ini? Pertama, tadi kalau teman-teman bilang, udahlah terima aja deh emang kalau tubuh kita kayak begini terima aja gitu ya. Saya rasa, kalau memang ada yang harus diubah, boleh diubah teman-teman. Tapi, ubah apa yang salah. Ngerti gak? Misal, kalau kita ngerasa, aduh bibirku tipis nih ya. Bagusan tuh kayak kelejiannya tuh, tebel-tebel. Mendingan kita lip injection aja gimana. Nah, bibir tipis kan sebenarnya salah gak teman-teman? Gak salah ya. Berarti yang salah bibirku atau perasaanku? Perasaan. Jadi yang diubah, bibirnya apa perasaannya? Hah? Yang diubah apanya nih? Jadi kalau kita ngerasa, bibir aku jelek nih, harusnya aku disuntik nih biar tebel. Apa kita mengubah bibir kita, kalau perasaan kita yang salah? Enggak kan? Jadi perasaannya yang harus kita ubah. Pikiran kita itu harus ngerti bahwa bibir tipis itu gak ada salahnya. Itu masih bibir. Masih normal, cuman bentuknya aja tipis gitu kan. Maka yang harus diubah itu adalah pikiran kita. Jangan malah kita suntik bibir jadi tebel gitu kan. Tapi ubah pikiran kita. Ingat bahwa ini ciptaan Tuhan. Ini normal. Hanya karena dunia bilang bibir tebel itu lebih bagus, gak berarti kita harus punya bibir tebel gitu kan. Nah, contoh lain. Kamu suka mimisan. Tiap hari kali gitu mimisan. Kesentuh dikit mimisan gitu ya. Terus hidungnya suka mampet, gak bisa nafas. Akhirnya kamu ke dokter. Terus dokter bilang, wah tulangmu bengkok, tulang hidungmu bengkok. Itu bikin kamu mimisan dan gak bisa nafas. Nah, berarti yang salah tulangnya, tulang hidung kita, atau perasaan kita teman-teman? Tulang. Tulang. Jadi yang diubah apa? Tulang. Jangan kita bilang, waduh ini kan ciptaan Tuhan, gak boleh operasi, biarin aja mimisan tiap hari. Gak gitu dong. Boleh diubah, tapi ubah yang benar. Kalau memang kondisi fisik kita itu tidak normal, ubah boleh. Operasi boleh. Tapi karena alasannya jelas gitu. Karena memang kita butuh dioperasi. Jangan kita berpikir, jangan dioperasi ah. Jangan mengubah-ubah tubuh ciptaan Tuhan. Ya maksudnya tiap hari kita mimisan sampai gede, ya kan gak gitu kan teman-teman. tapi kalau kamu mau operasi karena aku pengen mancung, nah ini ya. Kalau kamu mau operasi karena mau mancung, yang salah hidungnya atau pikiranmu? Pikiran. Pikiran. Jadi yang dibenerin apa? Pikiran. Itu kamu harus ikutin apa kata Tuhan. Tuhan sudah ciptakan yang baik, kamu harus jangan ubah-ubah lagi gitu kan. Jadi, boleh dibenerin, tapi benerin apa, boleh diperbaiki, tapi perbaiki apa yang salah. nah sekarang pertanyaan, kalau kamu terlahir sebagai laki-laki, tubuhmu normal, gak ada yang aneh di dalam tubuhmu, tapi kamu merasa aku ini perempuan, aku tuh suka dandan, suka pakai rok, kalau ngelihat high heels, aduh gemes banget, pengen beli. Yang salah apa teman-teman? Tubuhmu atau perasaanmu? Ayo, tubuhnya laki-laki banget nih, cowok banget nih, tapi kamu ngerasa aku ini lebih suka pakai rok, aku lebih suka pakai lipstick. Nah, yang salah itu tubuhmu atau perasaanmu? ini ada yang jawab katanya perasaan kata Isadora Kesha Calvin jadi yang harus dibenerin apa? Tubuhnya diganti jadi cewek atau perasaannya? Kita harus menyadari bahwa kita jadi laki-laki. ini yang mana yang harus dibenerin? Perasaan kita. Gitu ya teman-teman, jadi kita boleh ngebenerin tapi ngebenerin apa yang salah. Jangan ngingikuti perasaan. Aku ngerasa aku mau jadi perempuan, maka kita ngingikuti perasaan kita terus kita ubah tubuh, padahal tubuhnya gak kenapa-kenapa. Lah, kasian amat. Orang tubuhnya normal kok, tubuhnya gak jelek kok, tapi diubah kecuman gara-gara perasaan kita. Itu yang gak boleh. Nah, kedua, bagaimana cara kita bertanggung jawab dengan tubuh yang Tuhan sudah berikan itu adalah dengan merawat tubuh yang Tuhan kasih itu. Bukan berarti terserah apa kata orang. Ini tubuh dari Tuhan. Aku mau makan suka-suka. Aku kan cantik di mata Tuhan. Terus tahu-tahu nanti badan kita gendut banget. itu kita hatinya gak bertanggung jawab teman-teman. Tapi kita tetap harus bertanggung jawab dengan cara apa? Jaga tubuh kita, jaga kesehatan kita. Kalau perlu olahraga, harus olahraga supaya tubuhnya fit. Kan kalau namanya orang kegemukan, itu kan ada yang obesitas, yang memang sangat kegemukan, tapi juga ada yang tubuhnya memang besar, gitu kan, karena mungkin tulangnya besar, tapi sebenarnya dia masih sehat, gitu. Jadi, harus mengerti, gitu ya, batasan mana yang normal, mana yang memang over. Jadi, kalau memang harus olahraga, maka kita harus menjaga tubuh, ya kita harus berolahraga. Jadi, bukan masalah badan kita besar apa enggak, tapi masalah sehat atau enggak. Bukan masalah kita terima atau gak terima tubuh kita nih, tapi masalah kita mau pelihara enggak pemberian Tuhan bagi kita. Terus, kalau ngerasa, aduh, kulit aku beruntusan atau dibilang sama teman, ih, kamu tuh bau ketek, gitu kan. Terus kita bilang, alah, ini tuh tubuh yang diberikan Tuhan. Tuhan melihat aku indah, jadi enggak apa-apa, terus aja jarang mandi. Ya jangan begitu juga, gitu. Kita tetap harus melawat tubuh kita, gitu kan. Jadi, rajin mandi atau kita perhatikan, oh, mungkin aku gampang keringetan nih, makanya jadi aku bau badan. Ya, maka harus pakai deodoran atau pakai obat untuk mengurangi bau badan, misalkan seperti itu. Nah, itu kita lakukan bukan karena kita enggak menerima tubuh kita. Itu kita lakukan bukan karena kita enggak cinta sama tubuh kita. Tapi justru karena kita cinta sama tubuh yang Tuhan berikan, makanya kita harus merawat tubuh itu. Aku mau tampilkan yang terbaik karena memang ini pemberian Tuhan bagi aku. Tuhan cinta keindahan, Tuhan cinta apa yang baik, maka aku pun juga mau menampilkan keindahan itu. Aku pun juga mau menampilkan apa yang baik itu. Jadi, kita harus merawat tubuh kita itu karena kita menyadari bahwa ini adalah tubuh, tubuhku yang diberikan Tuhan untuk kemuliaannya. Gitu, teman-teman. Ini yang bisa aku sharingkan, biasanya berdoa dulu atau mau ada tanya-tanya dulu. Berdoa dulu untuk firman Tuhannya. Oke, kita tutup dalam doa dulu ya firman Tuhan hari ini, teman-teman. Mari kita berdoa. Ya, Bapak, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang begitu baik terhadap kami. Kami percaya Engkau selalu mendesain yang baik bagi kami. Engkau menciptakan kami dengan apa yang baik di matamu. Tapi kami juga menyadari bahwa kami hidup di dalam dunia yang berdosa, maka mungkin kami mengalami kondisi fisik yang tidak sempurna. Mungkin kami mengalami perasaan membenci apa yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk itu kami mohon ampun ya Tuhan dan mampukanlah kami untuk bisa mencintai apa yang Tuhan berikan. Mampukan kami untuk bisa menikmati apa yang tubuh kami yang Tuhan sudah berikan bagi kami sehingga kami pun juga bisa merawat tubuh kami. Kami bisa bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami bisa menampilkan tubuh yang memang Tuhan berikan, tubuh yang indah ini untuk kemuliaanmu saja ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.